Intro Halo sahabat-sahabat budidaya Jumpa lagi di channel Rencang Klaten Terima kasih atas masukan dari sahabat-sahabat Rencang Klaten Penasaran dengan video pendek tadi? Kita simak lagi videonya Setelah melihat video tadi Mungkin sahabat-sahabat budidaya Pasti mempunyai beberapa pertanyaan Mungkin salah satunya Di situ ada beberapa probiotik Saya akan berusaha untuk menjelaskannya Kita mulai dari probiotik yang satu ini Ini adalah tetrasilin Obat penyakit ikan bakteri dan anti-stress Mengingat belut itu adalah hewan yang mudah sekali stres Dan ketika belut itu sudah stres Maka pemulihannya itu akan sangat lama Untuk itu probiotik ini sangat berguna untuk budidaya belut Probiotik ini juga sering digunakan dalam masa karantina ikan Sebelum ikan itu dikirim dengan jarak yang lumayan jauh Mungkin bisa sehari, dua hari baru sampai Probiotik ini adalah obat impor kualitas grade A Mungkin sahabat-sahabat rincang klaten masih asing dengan probiotik yang satu ini Probiotik ini juga mampu untuk menghambat pembekuan darah secara normal Pada gejala belut sakit Tidak meninggalkan residu pada kulit Berkurangnya jumlah bakteri akan diikuti pertumbuhan jamur yang hebat Dan probiotik ini akan bekerja dengan cara menghambat protein bakteri Melalui ikatan ribosome 30S Sehingga metabolisme sel dari bakteri ini terganggu Membunuh bakteri gram positif dan gram negatif Sahabat-sahabat budidaya Belut memang hewan yang sangat lincah Dan licin Tetapi ketika belut itu sudah stres Daya tahan hidupnya itu akan sangat lemah Kita akan ambil contoh logika Dari dunia perbelutan yang ada di Indonesia Tampunglah satu, dua, atau tiga kilogram belut Di dalam ember ataupun di dalam kolam Dan amati Mungkin satu, dua hari Belum terjadi apa-apa Cuma satu, dua yang mati Tapi setelah selang sekitar enam, tujuh Maupun satu minggu lebih Belut pasti kebanyakan dalam keadaan lemas Dan ketika Anda menimbangnya Dan bobot belut itu akan berkurang Hal serupa juga akan terjadi Ketika sahabat-sahabat budidaya Berusaha membudidayakan belut ini di air jernih Tanpa mengetahui ilmunya dan probiotik-probiotik Yang diperlukan dalam budidaya belut Yang kedua Ini adalah iodine Iodine ini berfungsi untuk mencegah serangan virus pada belut Membunuh jamur, alga, bakteri, dan protosua Dan mengobati infeksi Dan probiotik yang satu ini Juga mampu untuk meningkatkan napsu makan belut Tetapi penggunaan obat ini Cuma beberapa jam Satu jam sebelum pergantian air Dalam budidaya belut Yang penting jangan melebihi 8 jam pemakaian Jadi dalam budidaya belut Ketika kita ingin mengganti air Kita masukkan dulu probiotiknya ini Dan setelah maksimal itu 8 jam Tergantung keadaan belutnya itu Kita membuang semua airnya itu Yang telah tercampur dengan probiotik Kita ganti dengan yang baru Dan untuk probiotik yang sering saya sebutkan Promol 12 Eco Itu berfungsi untuk menyuburkan media Karena belut hidup di dalam lumpur yang subur Selain itu juga berfungsi Untuk mengatasi belut yang stress Sahabat-sahabat budidaya Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Video dari Rencang Klaten Sampai jumpa di konten selanjutnya Sampai jumpa di konten selanjutnya